Harga, Review, Rating dan Kelebihan Honda Accord 2022 Honda Accord adalah salah satu sedan mid-size terlaris di segmennya dan telah memecahkan grafik penjualan sejak debutnya pada tahun 1976. Honda telah menjual rata-rata lebih dari 400 ribu unit setiap tahun yang menunjukkan daya tariknya yang mengesankan di pasar mobil. Honda Accord 2022 kemungkinan besar tidak akan mendapatkan revisi besar tetapi perubahan kecil di sektor infotainment diharapkan. Layar infotainment yang lebih besar, Apple CarPlay dan Android Auto akan menjadi standar pada semua model sedangkan konektivitas seluler near-kabel kemungkinan besar akan diperkenalkan pada trim yang lebih tinggi. Harganya kemungkinan besar mulai dari 25.500 dolar dan dengan perubahan level trim, harganya bisa naik menjadi 37.500 dolar. Meski memiliki banderol harga yang sangat terjangkau, kemewahan mobil ini menyamai beberapa mobil mewah papan atas di industri ini. Penampilan Honda Accord membawa pesona dan keserbagunaan yang sama seperti yang biasa kita lihat pada mobil-mobil dari Audi, BMW, Mercedes, dan lain-lain. Selama bertahun-tahun, mereka telah meningkat dengan cara yang sangat positif. Telah mampu memberikan semua kualitas yang kami harapkan dari sebuah mobil keluarga seperti kabin dan bagasi yang luas, kursi yang nyaman dan suportif, pengalaman berkendara yang baik. Selain itu, Accord juga mampu mengantongi peringkat keamanan tertinggi dari NHTSA dan Top Safety Peak Plus Award dari IIHS tahun lalu. All New Honda Accord akan tersedia dalam enam varian yang akan bersaing dengan beberapa sedan midsize terbaik di pasaran seperti Toyota Chamri, Nissan Altima, dan Hyundai Sonata. Terima kasih telah menonton! Selain enam trim, Accord juga hadir dalam model hybrid. Honda Accord 2022 yang baru akan hadir dalam lima level trim, dengan harga kisaran MSRP 27.430 dolar sampai 36.900 dolar. Ditawarkan dengan dua opsi mesin dan varian hybrid terpisah, Anda mendapatkan mesin 4 cilinder VTEC Turbo Charged 1.5L dan mesin 4 cilinder VTEC Turbo Charged 2.0L. Mesin dasarnya menghasilkan 192 tenaga kuda dan torsi. Accord 2022 adalah yang tercepat di segmennya dan juga hemat bahan bakar. Di bagian dalam, mobil ini menawarkan beberapa fitur dan opsi penyesuaian, membuatnya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dengan pengaturan infotainment standar dan penawaran keselamatan yang patut diperhatikan. Dengan harga 27.430 dolar, itu termasuk suite keselamatan seperti sistem pengereman mitigasi tabrakan, sistem mitigasi keberangkatan jalan, dan banyak lagi. Honda menawarkan jajaran trim yang sangat menarik untuk Accord. Model dasar mendapatkan mesin 192 tenaga kuda dengan transmisi CVT, yang akan menarik untuk penggunaan biasa. Tapi naik 5 tingkat trim, mesin dan transmisi melihat tonjolan yang signifikan di setiap tingkat. Harganya juga sangat mudah dicerna, mulai dari 24.970 dolar sampai 36.900 dolar. Honda telah membuatnya lebih mudah untuk membuat pilihan dengan Accord, dan hal yang sama akan dibawa ke model tahun 2022. Honda juga telah menawarkan varian hybrid seharga 26.570 dolar untuk membuat line up lebih menguntungkan dan juga untuk memberikan pilihan yang lebih hemat kepada konsumen. All new Honda Accord 2022 akan memiliki opsi power train yang sama dengan yang kita lihat pada model 2021. Sebagai standar, avatar dasar Accord akan berisi mesin 1.5L turbo inline 4 yang akan menghasilkan 192 HP dan torsi yang sama, pada 24.970 dolar. Tingkat tenaga ini sangat rata-rata untuk sebagian besar sedan di luar sana, tetapi mungkin terlihat sedikit kesulitan di medan curam dan daerah berbukit. Di sisi lain, trim atas yaitu Sport dan Touring akan memiliki 2.0L turbo charget inline. Mesin minus 4 yang akan menghasilkan 252 HP dan torsi, dan akan dikawinkan dengan transmisi otomatis 10 kecepatan, masing-masing seharga 27.430 dolar dan 36.900 dolar. Semua model akan datang dengan FWD sebagai standar seperti kebanyakan pesaingnya. Accord menyelesaikan 0-60 mil per jam dalam 6,6 detik, yang merupakan yang terbaik di kelasnya. Padahal, ia menyelesaikan 1.4 mil dalam 14,2 detik, yang juga mengalahkan pesaingnya. Selain itu, kami mendapatkan pengalaman yang mulus di dalam mobil ini, semua berkat QR box dan setirnya yang super responsif. Dinamika mobil ini juga tetap menjadi salah satu yang terbaik meninggalkan para pesaingnya. Ketika membandingkan output daya, Toyota Camry menawarkan paling banyak pada 203 tenaga kuda. Karena mobil ini belum mengalami perubahan pada power train, ia akan memiliki angka yang sama dengan model 2021-nya. Penghematan bahan bakar Honda Accord 2022 sangat baik, memang memiliki salah satu tokoh terbaik di kota. Sedan ini menawarkan 30 MPG di kota, 38 MPG di jalan raya, dan 33 MPG gabungan. Kapasitas tangki bahan bakar akot tetap sama dengan pendahulunya, yakni 14,8 galon, yang cukup untuk sebuah sedan keluarga. Semua mobil dalam kompetisi ini menawarkan penghematan bahan bakar yang serupa, tetapi semua pesaing tetap beberapa MPG di belakang akot dalam jarak tempuh gabungan. Tetapi ketika datang kejangkauan, Nissan Altima membawa pulang piala berkat tangki bahan bakar 16,2 galon yang lebih besar karena berhasil menawarkan 453 mil di kota, 631 mil di jalan raya, dan gabungan 518 mil. Interior Honda Accord 2022 berpotensi membuat Anda jatuh cinta pada pandangan pertama, meskipun harganya murah yaitu 27.430 dolar. Interiornya tidak menyisakan ruang untuk geluhan, sehingga akan tetap mempertahankan persona yang sama seperti pendahulunya. Honda sebagai merek tidak pernah berkompromi dengan kualitasnya, dan interiornya mencerminkan komitmennya terhadap kesempurnaan. Jok beserta shift knob dan lingkar kemudi dibalut kulit premium berlubang untuk kenyamanan dan kemewahan. Kursi sangat mendukung, dan ruang kepala dan ruang kaki tersedia berlimpah untuk pengemudi dan penumpang. Sistem infotainment sekarang akan hadir dengan Apple CarPlay, Android Auto, dan layar sentuh besar tahun ini. Selain itu, pembaruan perangkat lunak baru kemungkinan akan meningkatkan respons dan akan memberi Anda pengalaman yang lebih mulus. Ruang Kargo Akot selalu lebih baik daripada kebanyakan pesaing, akibatnya, model 2022 tidak mendapatkan peningkatan kapasitas kargo. Bentuk bagasi dan lebarnya akan tetap sama untuk model tahun ini, dan dimensinya juga akan dominan untuk tahun mendatang. Satu-satunya kelemahan mobil ini adalah kebisingan yang tidak diinginkan cukup tinggi karena kabinnya tidak terisolasi dengan baik dari dunia luar. Selain itu di kisaran harga ini, ia memiliki kemewahan dan kabin nyaman terbaik di segmennya. Meskipun Hyundai sedikit lebih luas daripada Honda Akot 2022, kenyamanan dan kelengkapan terakhir yang penting, disitulah Honda Akot bersinar. Bahkan Meninggalkan rekan-rekan Jepangnya seperti Toyota dan Nissan, ketika membandingkan ruang kargo sedan dalam kompetisi. Akot menawarkan yang paling banyak, diikuti oleh Hyundai Sonata 2022, Nissan Altima 2022, dan Toyota Camry 2022 masing-masing dengan ukuran 16, 15,4, dan 15,1 kaki kubik. Fitur infotainment utama termasuk, Apple CarPlay dan Android Auto. Konektivitas Bluetooth dan USB. Layar infotainment 8 inci hadir sebagai standar dengan, sistem musik 450W terbaik di kelasnya pada trim XL. Konektivitas mirkabel. Eksterior Honda Akot 2022 terlihat sangat canggih dan memiliki banyak kemiripan dengan sedan mewah Jerman. Model tahun 2022 mengikuti ciri-ciri yang sama dari pendahulunya dalam hal desain, dan tidak ada perubahan besar yang terlihat dari spisot. Tata letak desain eksteriornya tetap cukup modern dan edgy, dan sangat cocok untuk mobil keluarga. Honda telah mencurahkan semua keahlian teknik mereka dalam merancang eksterior karena terlihat sangat mahal pada pandangan pertama, meskipun sangat terjangkau. Semua mobil dalam kompetisi memiliki dimensi yang hampir sama, sementara Akot jauh lebih panjang. Ini juga memiliki ground clearance yang baik. Ketika membandingkan berat Roto R sedan, Honda Akot adalah yang terberat dari yang lain. Di ground clearance, lagi-lagi Honda Akot menawarkan yang paling besar di 5,8 inci. Beberapa fitur eksterior utama mobil ini disebutkan di bawah ini. Lampu rem LED, kisi-kisi chrome, weeper intermittent variable sensitive kecepatan, sinar proyektor hidup mati otomatis, velg alloy, Honda sebagai merek terus berkembang dari waktu ke waktu dan telah mengambil langkah-langkah keamanan terbaru yang akan membuat Anda tetap aman di dalam kabinnya. Akot 2022 selanjutnya didasarkan pada platform yang sama dengan Civic yang telah membuktikan dirinya sangat tangguh dan laku selama bertahun-tahun. Akot 2022 memiliki langkah-langkah keamanan yang sama seperti yang kita lihat pada model 2021, dan tidak ada penambahan yang dilakukan untuk tahun ini. Ini telah ditata dengan semua fitur keselamatan dasar yang mencakup airbag, kontrol stabilitas, kamera spion, kontrol traksi, dan banyak lagi. Disebutkan di bawah ini adalah beberapa fitur keselamatan menonjol dari akot yang menjadikan kabinnya salah satu tempat teraman untuk di peringatan keberangkatan jalur, peringatan tabrakan ke depan, monitor titik buta, sistem pengereman mitigasi tabrakan CMBS, bantuan penjaga jalur, sistem pemantauan tekanan ban rendah, bantuan pengereman darurat. Honda Akot 2022 memenuhi semua persyaratan dasar yang biasanya kita harapkan dari sedan keluarga seperti kenyamanan yang baik, bagasi dan kabin yang luas, dinamika yang baik, dan penghematan bahan bakar. Ketika kami membandingkan Akot secara berdampingan dengan para pesaingnya, Akot memiliki kekurangan di segmen tertentu seperti kebisingan kabin dan fitur teknologi. Pada kisaran harga ini, Camri terasa sedikit lebih baik daripada Akot, tetapi dinamika, umpan balik responsif yang terakhir masih tak tertandingi.